Kitab Yesaya, Pasal 28 Peringatan kepada Israel Utara Lihatlah Samaria, pemabuk-pemabuk Efraim bangga atas kota itu. Kota itu ada di atas bukit dengan lembah yang kaya di sekelilingnya. Orang Samaria menganggap kotanya mahkota bunga yang indah. Tetapi mereka mabuk karena anggur. Dan mahkota indah itu hanyalah tanaman yang layu. Lihatlah, Tuhanku mempunyai orang yang kuat dan berani. Ia akan datang ke negeri itu seperti badai dan hujan batu. Ia datang ke negeri itu seperti badai. Ia seperti sungai yang deras membanjiri negeri itu. Ia melemparkan mahkota itu ke tanah. Pemabuk-pemabuk Efraim bangga atas mahkota yang indah itu. Tetapi kota itu akan diinjak-injak. Kota itu ada di atas bukit dengan sebuah lembah yang kaya di sekelilingnya. Tetapi mahkota bunga yang indah itu hanya tanaman layu. Itu hanya seperti buah arah pertama pada musim panas. Baru saja dilihat orang, mereka memetik dan memakannya. Pada waktu itu, Tuhan yang maha kuasa akan menjadi mahkota yang indah. Ia menjadi mahkota bunga yang sangat bagus bagi umatnya yang masih tinggal. Kemudian, dia memberikan kebijaksanaan kepada hakim yang memerintah atas umatnya. Ia memberikan kekuatan kepada umatnya dalam pertempuran di pintu gerbang kota. Tetapi sekarang, para pemimpin mabuk. Semua imam dan nabi mabuk karena anggur dan bir. Mereka tersandung dan jatuh. Para nabi mabuk ketika mimpinya dilihatnya. Para hakim mabuk ketika keputusan dibuatnya. Setiap meja ditutupi dengan muntah. Tidak ada tempat yang bersih di mana-mana. Allah mau menolong umatnya. Orang mengatakan, Siapa dianggapnya yang akan mengajarkan dan menerangkan pesan itu? Apakah kita dianggapnya bayi yang menyusu dari ibunya hanya sebentar saja? Ia mengatakan kepada kita, meskipun kita masih bayi. Tuhan akan memakai cara berbicara yang aneh ini dan dia memakai bahasa yang lain berbicara kepada bangsa itu. Tuhan berbicara kepada mereka pada masa lampau. Katanya, inilah tempat beristirahat. Biarlah orang yang lelah datang dan beristirahat. Inilah tempat kedamaian. Mereka tidak mau mendengarkannya. Tidak ada yang luput dari hukuman Allah. Kamu pemimpin di Yerusalem. Kamu harus mendengarkan pesan Tuhan. Tetapi, sekarang kamu tidak mau mendengarkannya. Kamu mengatakan, Kita telah membuat perjanjian dengan kematian. Kita telah membuat perjanjian dengan Sheol. Jadi, kita tidak akan dihukum. Hukuman akan berlalu tanpa menyiksa kita. Kita akan bersembunyi di belakang tipu dan dusta kita. Karena hal-hal itu, Tuhan Allah mengatakan, Aku akan meletakkan batu-batu penjuru dalam tanah di Sion. Batu itu sangat berharga. Segala sesuatu akan dibangun di atas batu yang sangat penting itu. Siapa saja yang percaya kepada batu itu tidak akan kecewa. Pekerja memakai tali dan ukuran berat menunjukkan pekerjaannya lurus dan benar. Aku memakai keadilan sebagai tali dan kebaikan sebagai ukuran berat apabila aku meletakkan dasar. Tetapi, tempat perlindunganmu telah dibangun di atas dusta. Jadi, itu akan binasa dan hapus, Bila kesulitan datang terhadap kamu seperti hujan batu dan banjir. Persetujuanmu dengan kematian akan hapus. Persetujuanmu dengan Sheol tidak menolong kamu. Seseorang akan datang dan menghukum kamu. Ia akan membuat kamu seperti kotoran yang diinjaknya. Ia datang dan mengambil kamu. Hukumanmu akan datang pagi-pagi benar dan berlanjut hingga larut malam. Kemudian, kamu mengerti cerita ini. Seorang mencoba tidur di atas tempat tidur yang terlalu pendek baginya. Dan dia mempunyai selimut yang tidak cukup lebarnya untuk menyelimutinya. Ia melakukan yang harus dilakukannya. Itulah yang harus dilakukan beberapa pendatang. Tetapi, ia harus menyelesaikan pekerjaannya. Ya, itulah pekerjaan orang pendatang. Sekarang, jangan mengeluh tentang hal-hal itu. Jika kamu melawan tali, tali itu semakin kencang melilitmu dan membuatnya lebih buruk. Perkataan yang telah ku dengar tidak akan berubah. Datangnya dari Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang memerintah atas seluruh bumi. Dan semuanya akan terjadi. Tuhan menghukum dengan jujur. Dengarlah baik-baik pesan yang kukatakan kepadamu. Apakah seorang petani membajak ladangnya sepanjang waktu? Tidak. Ia tidak mengerjakan tanahnya sepanjang waktu. Petani menyediakan tanah dan kemudian menanam benih. Ia menanam benih yang berbeda-beda dengan cara yang berbeda. Ia menebarkan bibit jintan hitam dan menanam bibit jintan putih ke tanah. Dan menanam gandum berbaris-baris. Petani menanam sejenis gandum di tempat tersendiri dan terigu di pinggir ladangnya. Allah kita menggunakan itu untuk mengajar kamu. Contoh itu menunjukkan kepada kita bahwa Allah jujur apabila ia menghukum umatnya. Apakah seorang petani memakai papan yang lebar dengan gigi yang tajam untuk menindas bibit jintan hitam? Tidak. Dan dia tidak memakai kereta untuk menindas jintan putih. Petani memakai tongkat kecil memecahkan kulit bibit gandum. Orang menggiling gandum untuk membuat tepung. Tetapi mereka tidak terus-menerus menggilingnya. Allah melakukan hal yang sama apabila ia menghukum umatnya. Ia mungkin membuatnya takut dengan roda kereta. Tetapi tidak dibiarkannya. Kuda menginjak-injaknya dan menindasnya. Pelajaran ini datang dari Tuhan yang maha kuasa. Yang memberikan nasihat yang sangat bagus. Dia sungguh bijaksana.